Saat adonan kue untuk lapis terakhir dimasukkan, kue akan kita kukus selama 15 menit, baru bisa diangkat dari dalam panci kukusan. Setelah dikukus selama 20 menit, kue sudah bisa diangkat dari dalam panci kukusan. Setelah kue matang dan dikeluarkan dari panci kukusan, kue kita dinginkan sampai suhu ruang, baru kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera untuk disajikan. Dan untuk memotong kue, jangan lupa alasi pisaunya dengan plastik gula atau plastik wrap agar kuenya tidak menempel dan cantik hasilnya. Warna hijau dari daun pandannya sangat cantik dan wanginya pun sangat harum, serta teksturnya yang lembut.